Oke, selamat siang semuanya. Kita dari grup Arena, kali ini kita akan mempresentasikan sebuah game bertemakan AR. Sebelum kita mulai presentasinya, kita akan memperolehkan diri kita terlebih dahulu. Nama saya, Tewega Putra, background pendidikan saya, teknik perminyakan. Kemudian, pada proyek kali ini, saya berperan sebagai tim leader dan pada sisi back-end, saya menghandle bagian microservice, catching dan testing. Dan pada bagian front-end, saya bertanggung jawab di bagian komponen viral AR portal. Oke, perkenalkan. Nama saya Gusti Andrian. Background saya di sini sebagai graphic design, tanggung jawab saya di dalam proyek ini. Pada back-end, saya mengatur user authentication. Pada front-end, saya mengatur halaman-halaman aplikasi. Lalu, integrasi antar integrasi data Firebase antar game. Ya, perkenalkan. Nama saya Ras Baya Ambara. Background saya teknik informatika. Pada proyek ini, di sisi server, saya menangani main server. Dan di sisi front-end, saya menangani vero AR, logic game, dan modeling. Oke, jadi sebelum kita mulai, mungkin kita akan menjelaskan mengapa kita memilih topik ini. Jadi, kita bertiga itu sadar bahwa game-game yang populer saat ini adalah game-game yang cenderung membuat user-nya menjadi tidak aktif. Oleh karena itu, dengan mengambil ide-ide menarik dari game-game tersebut, kita implementasikan ide-ide tersebut ke dalam aplikasi kita secara interaktif, di mana aplikasi kita akan membuat user-usernya menjadi lebih aktif. Dalam kata aktif, dalam artinya adalah bergerak. Oke, kemudian ini merupakan hasil testing backend kita. Yang pertama di sini, kita akan menunjukkan coverage dari karakter, hasil coverage dari karakter server. Di server, di sini non-server, kami mendapatkan coverage sebesar 93,58%. Kemudian, untuk karakter server sendiri, kita mendapatkan 90,63%. Dan yang terakhir di sini, yaitu di user server, kita mendapatkan coverage sebesar 92,64%. Oke, berikutnya waktunya kita beri demo tentang aplikasi kita. Oke, jadi pada demo kali ini, user pertama adalah wireless, dan user kedua adalah musti. Oke, jadi sebelum memulai game, kita beli peringatan dulu di datuk menu kita untuk melihat sekitarnya terlebih dahulu. Nah, sekarang user akan memulai game-nya. Oke, di sini bisa dilihat data-data user. Pada halaman ini, user bisa melihat match history mereka. Oke, user kembali ke halaman dashboard. Oke, sekarang user pertama akan menghost sebuah room. Dan bisa dilihat, user dua akan join ke room yang sama secara real-time. Oke. Dan user pertama kali ini akan memilih karakter api. Dan user kedua akan memilih karakter air. Oke, jadi intinya pada halaman ini, user bisa memilih tiga karakter yang berbeda sesuai elemen yang mereka pilih. Oke, game kita akan bersifat balance karena tiap elemen mempunyai keunggulannya masing-masing. Contohnya, air akan lebih unggul daripada air. Sorry. Air lebih unggul daripada tanaman, dari api, dan api lebih unggul daripada tanah, dan tanah lebih unggul daripada air. Dan meskipun mereka dapat keunggulan tersebut, belum tentu mereka menang. Mengapa? Karena untuk memenangi match ini, usernya harus aktif. Mari kita lihat. Oke. Sekarang kita bisa melihat tombol yang jika dipencet, portalnya akan terbuka. Bisa dilihat, user harus masuk ke dalam portal dunia arena sebelum memulai main. Bisa dilihat, user pertama berwarna merah. Dan user kedua berwarna hijau. Oke. Sekarang kita bisa lihat, user pertama akan menyerang karakter hijau. Saat diserang, health point-nya akan berkurang sesuai dengan damage keunggulan mereka, dan posisinya akan trenden. Dan mereka harus bergerak aktif. Untuk mencari karakternya yang harus di-click. Mohon maaf pada kendala teknis. Oke, kita kembali ke dunia arena. Bisa melihat mereka bertarung dengan sengit. Mungkin ada penonton yang ingin mencoba? Ada yang ingin mencoba? Bermain? Silahkan, jangan mencoba. Iya, harus aktif. Di sini, Pak. Iya, itu ada portal, 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 Pak. Iya, portal ini, Pak. Iya, itu masuk ke dunia kita. Oke. Oke. Nah. Iya. Jadi, objektifnya adalah meng-click karakter musuh. Iya, bisa klik yang di bawah. Ada di sebelah. Nah, itu. Dan mohon maaf, ini karena kita menggunakan mirroring HP, jadi kualitas rendernya agak berkurang. Iya. Dan untuk kepentingan demo, jarak-jarak karakternya kita nekatkan terlebih dahulu. Tapi, jika kita benar-benar akan mengirim ini sebagai production, jaraknya akan diperjauh agar Israel lebih aktif. Dan juga ini contoh video hasil renderannya yang berhasil. Bisa dilihat, kita bisa melihat dunia nyata dan dunia arena secara bersamaan. Dan bisa dilihat rendernya lebih bagus kalau tidak di nyeror. Seperti itu. Oke. Oke. Oke, berikutnya. Sekarang, saya akan menceritakan teknologi-teknologi apa saja yang kita pakai dalam pengembangan aplikasi ini. Pertama, di sini, untuk back-end, kita menggunakan Istanbul untuk nge-coverage testingnya. Lalu, Mocha dan Chai sebagai testingnya. Google Compute Engine sebagai, di mana kita nge-deploy server-server kita. Lalu, Google Storage untuk menyimpan karakter-karakter monsternya. Express, itu, framework dari back-end. Redis untuk nge-catch karakter-karakter monster kita. Lalu, memodibi database yang kita gunakan. Lalu, mongos ODM-nya. Oke, untuk di sisi front-end, kita menggunakan blend-end sebagai modeling. Viro Media, itu sebagai emulator yang kita gunakan saat ini. Viro IR, itu library yang kita gunakan. Kemudian, Redux kita gunakan untuk memanajemen state-nya. Dan, Firebase real-time database agar aplikasi kita berjalan secara real-time. Dan, untuk workflow aplikasi kita, untuk patentifikasi, pertama, user akan login dan register melalui Firebase Authentication. Setelah datanya berhasil terbuat, akan dikirim ke, datanya akan dikirim ke server kita sendiri. Dan, untuk flow aplikasinya, pertama, user akan membuat sebuah room melalui Firebase real-time database. Dan, user lainnya akan join ke room yang sama, menggunakan database yang sama. Dan, setelah mereka masuk ke dalaman itu, mereka dapat memilih hero, hero-hero karakter-karakternya, didapatkan dari server kita sendiri, dan di-case maui Redis. Dan, setelah mereka memilih karakter, mereka akan diantarkan ke arena, dimana, di mana, viral AR itu kita implementisikan sebagai komponen AR kita, dan React Native sebagai framework aplikasi kita. Dan, datanya akan dikirim, data-data saat match akan di-track dengan Firebase lagi, dan setelah match-nya berhasil, hasil match-nya akan dikirim ke server kita sendiri. Oke, berikutnya. Di sini kita menggunakan microservice, dimana kita memiliki tiga server. Server pertama itu, server orkestrator-nya, yang kedua itu user-server, dimana kita menemukan data-data user, kedua, server karakter, dimana kita menemukan karakter-karakter monster kita. Tentu saja saat development ini, kita menemui banyak masalah. Dari sisi backend, contohnya, karena kita terbiasa testing di server monolitik, ini buat pertama kali kita harus testing sebuah orkestrator. Jadi, untuk mengetesnya sih, kita akhirnya, karena pertama kita diingin bagaimana mengakses model server yang lainnya, akhirnya kita membuat endpoint khusus, dimana main server-nya bisa mengakses model dari anak-anak server-nya. Oke, berikutnya struggle yang kita temukan itu waktu ketika kita mengintegrasikan data dari player 1 ke player 2, lalu kita lantar ke game-nya. Dan kita harus integrasiin ke Viro-nya sendiri. Kemudian kesulitan kita ketika development selanjutnya, yaitu integrasi antara data yang diterima kepada Viro-IR tersebut, karena kita di situ, di pertama kita development, kita masih belum mengerti bagaimana lifecycle dari Viro-IR tersebut, dan masalah rendering, karena semakin berat data yang masuk ke dalam Viro-IR tersebut, maka akan semakin berat Viro-IR menerima data. Dan kita harus meminimalkan mungkin size atau texture rendering ketika membuat modelnya. Oke, jadi bisa dibilang development kita ini sangat incremental. Jadi, pertamanya di awal kita, kita cuma mau bikin sebuah aplikasi IR edukatif, dimana kita akan render sebuah objek beserta text-nya, sehingga anak-anak bisa belajar objek itu apa. Tapi seiring berjalannya waktu, kita sadar bahwa Viro-IR itu sangat-sangat kuat proses IR-nya. Oleh karena itu, kita tambahkan fitur player versus player. Pada awalnya, pemenang hanya akan ditentukan biasakan elemen. Tapi seiring berkenanya waktu, kita tambahkan fitur head point dan attack point, dan juga randoming position agar usernya menjadi aktif. Oke, untuk future goal kita, kita berancana akan menambahkan system rank dan level experience untuk pada user. Dan agar user tidak biasa membaikkan game kita, kita ingin menambahkan lebih banyak hero dan ilmenya agar user tetap bermain pada game kita. Sekian, terima kasih dari grup Arena. Nah, untuk audiens silahkan kita langsung untuk tiga pertanyaan. Siapa mau bertanya? Silahkan angkat tangan. Yang mungkin penasaran, atau gimana cara mereka ingin mereka ceritakan di sini, gimana bikinnya, gimana bikin modelnya, mungkin ada yang penasaran? Silahkan angkat tangan. Tadi kan ada karakter naga gitu ya. Naga, kemudian macam-macam gitu ya. Itu memang dibikin sendiri, atau ada yang sudah siap, atau bagaimana proses kuatnya? Itu kan beda nih, proses thinking kreatif, sama proses thinking yang logical. Terus, saya juga agak penasaran juga gimana sih proses ideation-nya, gimana aku sampai. Jadi, di game seperti ini gitu ya. Oke, saya akan membuat pertanyaan tersebut. Di sini, untuk modeling pertama, memang kita mengambil contoh, tapi di situ kita memodifikasinya. Pertama, karena hasil yang kita ambil itu sangat besar untuk modeling tersebut. Akhirnya, kita mengedit lagi modelnya, mengganti teksturnya, dan mengedit sebagian model, terutama dari dimensinya, agar dia nggak besar ketika dirender. Setelah itu, baru kita terapkan di aplikasi kita. Untuk masalah logik, seperti animation, dan lain-lain yang kita terapkan, itu juga kita bisa handle dari Vero AR yang kita pakai. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang bertanya? Apakah ada yang masih penasaran? Oke, sebentar. Ya, teman-teman. Gak nyala. Saya Eno dari Aksi Ata Digital. Sebenarnya pertanyaan saya lebih karena saya bukan dari developer, jadi nggak ngerti secara teknis ya. Tadi impresif sekali, gimana gerakan itu bisa muncul ke dalam layar game itu. Nah, pertanyaannya lebih, apakah gerakannya itu sekedar moving tangan kita, atau kita sampai harus kayak lari gerakan si usernya itu sejauh apa? Kalau tadi bilangkan aims-nya supaya usernya bergerak gitu kan. Atau sekedar duduk tapi tangannya yang gerak-gerak gitu ya. Terus yang kedua, boleh dua pertanyaannya mas ya? Yang kedua lebih ke gimana apa ya, proses koordinasi cara manage diantara teman-teman bertiga dalam seminggu untuk menyelesaikan games ini. Mungkin bisa di-share gitu ya. Oke, jadi itu kan aplikasinya ada zero-nya, jadi dia bisa mendeteksi posisi, dan itu menentukan posisi karakternya di mana, dorangnya di mana. Dan lalu, ini karena kita, fasenya fase demo, jadi jaraknya kita dekatkan. Tapi sebenarnya niat awal kita, kita ingin menyebar karakternya jauh lebih jauh, supaya usernya harus aktif, dan berlari dan berkeringat. Oke, intinya. Terus, oke, yang kedua, jadi sebelumnya sih kita, pas awal kita udah bagi-bagi tugas, jadi kita udah ngertetin poin-poin apa yang harus dikerjakan. Nah, di saat itu, kita juga kebetulan pakai board kanban, jadi kita bisa nge-track nih siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan apa. Jadi, intinya tugasnya sudah ditentuin dari awal, siapa yang akan mengambil tugas ini, tugas itu. gitu. Oke, boleh bawa pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, oke nih. Terima kasih untuk kelompok arena. selamat menikmati. Selamat menikmati.